Intro Sahabat beriman, di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisah nyata tanda su'ul khotimah yang diceritakan oleh Sheikh Al-Qahtani Kali ini pun masih dari Sheikh Al-Qahtani yaitu tanda kematian su'ul khotimah ketika jenazah dimakamkan Dan berikut adalah kisah nyata yang pernah dituturkan oleh Sheikh Al-Qahtani Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausia singkat kali ini Doa dan harapan kami untuk penonton setiap channel ini Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya Dan bagi yang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan Amin Amin Sahabat beriman, Sheikh Al-Qahtani pernah bercerita Pada suatu kesempatan, aku keluar dari kubur setelah sholat asar Sebelumnya, kami telah menggali kubur bagi jenazah seorang lelaki Terdapat sedikit tanah yang masih menempel di tanganku Aku pun ingin membersihkannya Namun tiba-tiba, jenazah telah datang Salah seorang dari mereka yang berjumlah kurang lebih 50 orang berkata Ya Allah, Anda harus membantu kami menguburkan jenazah lelaki ini Demi Allah, kami tidak dapat menguburkannya Jenazah itu pun diangkat dari arah kedua kakinya dan terasa sangat berat Sebagian dari mereka berupaya membantuku Lalu aku meletakkannya dalam kubur dan meminta sebuah batu bata merah Lalu kuletakkan di bawah kepalanya Aku pun telah melepaskan ikatan-ikatannya Ternyata, kepala jenazah itu telah berubah Dan berpaling dari arah kiblat sedemikian rupa Aku pun berupaya mengembalikan kepala jenazah itu ke arah kiblat Dengan mengambil batu bata yang kedua Akan tetapi, kali ini aku mendapati Kedua matanya terbuka Dengan hidung dan mulutnya mengeluarkan darah merah kehitaman Aku pun mulai ketakutan dan kegelisahan Hingga kedua kakiku tidak mampu menopang tubuhku di dalam kubur Dua atau tiga orang yang di dalam kubur bersamaku Menyaksikan sendiri peristiwa yang sangat aneh ini Lalu mereka menyerahkan batu bata yang ketiga kepadaku Dan aku mendapatinya untuk ketiga kalinya Kepala jenazah itu berubah dari arah kiblat Aku pun meninggalkannya Dan meninggalkan kubur itu selama-lamanya Orang-orang yang tadinya bersamaku melakukan proses penguburan Juga keluar dan segera menimbunya dengan tanah Tanpa sempat menutup liang lahatnya Karena mereka sangat ketakutan Setelah itu aku pun pulang Dan di malam harinya Aku bermimpi melihat mait itu sebanyak tujuh atau delapan kali Hingga Allah menenangkan hati dan jiwaku Ketika aku pergi berumroh Aku berada disana kurang lebih lima belas hari Hingga aku melupakannya Dan kembali ke kota Riyad Sahabat beriman yang diramati Allah Dalam kisah Su'ul Khatimah Yang diceritakan oleh Syekh Al-Qatani tadi Tidak disebutkan Perihal dosa apa yang pernah dikerjakan oleh lelaki itu semasa hidupnya Meski begitu Segala tindak kejahatan dan kemaksiatan yang melampaui batas Serta tidak sempatnya bertaubat sebelum maut menjemput Bisa menjadi faktor penyebab kematian Su'ul Khatimah Kisah ini sebaiknya bisa kita jadikan renungan Dan muhasabah untuk kita Mumpung masih diberikan kesempatan hidup di dunia Semoga Allah selalu melindungi Dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan Menjelang kematian Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam biso'af Semoga materi kali ini membawa manfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton